Saya mau ke Bung Dedy terlebih dahulu, ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi kami mau mengonfirmasi lagi, totalnya ada berapa data pribadi yang diduga bocor? Baik, selamat malam Mbak Sofi dan senior saya Pak Ardi. Dari klaim yang dilakukan oleh pengguna bernama COTS di Red Forms, itu memang ada klaim 279 juta yang bocor. Tetapi setelah kita telusuri, COTS ini mengklaim bahwa ada 1 juta data yang bisa dibagikan secara gratis. Setelah dilakukan pengecekan secara lebih mendalam, ternyata tidak 1 juta data yang bisa diakses itu. Tetapi hanya 100 ribu dua data, dan 100 ribu dua data inilah yang dijadikan dasar investigasi awal oleh Kementerian Kominfo. Oke, Bung Dedy begini, tadi kalau kita dengar pernyataan dari Pratama Persada, Bung Pratama ini ketua lembaga riset keamanan cyber, SISREC, menyatakan bahwa kalau orang mengambil, dia menggunakan analogi sedang mencuri berangkas begitu. Ada 100 gram emas di situ, nggak mungkin hanya diambil 1 gram saja. Artinya kalau kemudian seseorang itu bisa menjebol keamanan data, tidak mungkin hanya akan mengambil sebagian, pasti akan diupayakan untuk mengambil sebanyak-banyaknya kalau tidak semuanya. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Karena sejauh ini yang dinyatakan oleh Kementerian Kominfo hanya 100 ribu dua data. Untuk memverifikasi dan membuktikan berapa volume data yang bocor, pasti butuh analisis yang mendalam dari tim digital forensik. Kita tidak bisa buru-buru. Dan kita perlu juga menaruh pertanyaan kepada KOTS ini, karena klaim 1 juta ternyata hanya ada 100 ribu dua. Klaim 279 juta data itu pun cukup aneh dari sisi Kominfo, karena data yang dimiliki BPJS Kesehatan, kalau pun diambil semua, itu volumenya hanya sekitar 220 juta saja. Jadi memang tetap butuh investigasi yang mendalam antara BPJS Kesehatan sebagai pengelola data yang diduga datanya bocor, kemudian didampingi oleh Kominfo dan BSSN tentunya. Oke, nanti soal ini saya tanyakan tanggapan dari Pak Ardi, tapi begini, sudahkah ada pertemuan dari Kominfo dengan BPJS Kesehatan? Sesuai dengan mandat PP71 tahun 2019, Kementerian Kominfo sebetulnya memiliki hak untuk melakukan pemanggilan kepada TSE atau penyelenggara sistem elektronik ataupun pengelola data di mana dinyatakan ada dugaan insiden kebocoran data. Nah, setelah melakukan investigasi pertama itu, hasilnya adalah datanya cukup identik dengan data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, sehingga tadi pagi Kominfo melayangkan surat pemanggilan kepada Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan investigasi secara lebih mendalam. Pukul 2 siang tadi telah dilakukan pertemuan antara Kominfo, yakni Dirjen Aptika Kominfo dengan Deputi Bidang IT BPJS Kesehatan, di mana hasilnya adalah diantaranya BPJS Kesehatan menerima hasil investigasi yang dilakukan Kominfo dan akan melakukan pengecekan lebih mendalam dari hasil tersebut. Sejauh ini, Bung Dedy, menurut BPJS Kesehatan, bocornya ada di mana? Itu mungkin yang lebih berhak menyampaikan secara lebih komprehensif BPJS Kesehatan ya, karena dari pertemuan tadi, saya mendapat informasi dari Pak Dirjen Aptika bahwa BPJS Kesehatan akan melakukan double check atau check ulang terhadap dugaan kebocoran ini. Jadi, masih berupa BPJS Kesehatan yang kami tahu sudah mengakui bahwa itu kebocoran memang dari data mereka ya? Sejauh yang kami bicarakan antara Kominfo dan BPJS Kesehatan, memang tadi itu yang saya sampaikan, poin pertamanya akan melakukan pengecekan ulang, dan yang kedua adalah Kominfo juga meminta kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah kemungkinan kebocoran data yang lebih banyak. Saya masih belum dapat jawaban yang spesifik, yang pasti apakah betul BPJS Kesehatan menyatakan kebocoran memang dari mereka. Saya ingin berpindah ke Pak Ardi lebih dulu. Pak Ardi, selamat malam. Analisis Anda dong soal kebocoran ini? Begini Mbak, ini ya peristiwa kebocoran data ini kan bukan sekali dua kali terjadi ya. Bahkan kalau saya ingat ya di dalam karir saya ini, ini sudah berlangsung cukup lama dari zaman kartu kredit ya, awal kartu kredit mulai beredar di Indonesia. Nah namun ya itu, kembali lagi peristiwa kebocoran data ini mengulangi apa yang sudah terjadi sebelumnya. Tidak ada pemikiran atau pola pikir antisipatif ya bahwa lembaga-lembaga institusi yang mengulola data itu sekarang itu mengelola data itu seharusnya mereka berpikir itu adalah suatu aset, aset yang sangat penting ya. Sehingga diperlukan suatu keekstra hati-hatian di dalam mengelola, mengamankan dan sebagainya. Ini bukan hanya teknologi, tapi juga termasuk SDM-nya harus dipersiapkan. Nah kalau ini tidak dipikirkan, perusahaan atau organisasi, institusi tidak melakukan investasi di teknologi dan SDM-nya, terutama SDM-nya, ya terus terang aja cerita kebocoran data ini tidak akan berakhir, itu akan seterusnya. Dan ini juga jadi fenomena global. Bukan saja karena harus dianggap sebagai aset, tapi yang paling mendasar adalah kewajiban lembaga negara untuk melindungi masyarakatnya berkaitan dengan data begitu ya. Pak Dini begini, tadi disampaikan ada klaim katanya 279 juta data yang bocor, ini yang diperjual belikan, lalu kemudian ada 1 juta yang dijadikan sampel begitu, dibagikan secara gratis. Tapi menurut Kemenkominfo, hanya yang bocor itu hanya yang ditemukan 100 ribu data pribadi. Soal angka-angka yang berbeda ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Begini, karakter pertas ya, ketika dia melakukan pertasan, itu kan sifatnya diam-diam ya. Tadi juga Pak kolega saya, Mas Pratama juga disampaikan, bahwa apa yang mereka peroleh, itu bukan suatu peristiwa yang terjadi seketika pada 1 hari. Pencurian, data-data yang sekarang direkam dalam bentuk digital, itu tidak berlangsung 1 hari, itu sudah berlangsung lama. Sehingga tidak mustahil apa yang mereka sampaikan, bahwa mereka memiliki data, sekian 400 juta. Itu kemungkinan benar. Namun, itu kan mereka tidak, istilahnya mereka punya jaringan, punya kaki tangan, memasarkannya. Ini mungkin yang sekarang memasarkan, yang sekarang jadi rame, ini adalah salah satu broker. Oke. Jadi hanya punya sebagian? Sebagian. Nah, master-master setnya itu tidak ada pada broker yang sekarang menjadi fokus. Mungkin ada di pertas induknya. Ini kan sudah sebuah jaringan terorganisir. Oke. Kalau sanggahan dari BPJS Kesehatan yang bilang bahwa tidak mungkin ada 279 juta data yang bocor, karena saat ini BPJS Kesehatan hanya punya 220 juta data peserta begitu. Apa yang bisa Anda analisis dari ini? Kemungkinan bukan hanya data BPJS, mungkin juga data-data dari institusi lainnya. Walaupun mereka peserta BPJS itu hanya 200 sekian, tapi ini kemungkinan juga ada data-data lain yang mereka berhasil ambil, mereka rekam. Dan harus diingat, yang namanya kebocoran data itu bukan data secara fisik yang hilang, tapi data direkam, disalin secara elektronik. Ini yang pula pikirnya harus dirubah. Oke. Apakah kemudian menurut Pak Ardi disampaikan tadi oleh BPJS Kesehatan bahwa sampai saat ini memang masih akan diinvestigasi, begitu belum ada pernyataan secara firm bahwa kebocoran memang berasal dari BPJS Kesehatan, apakah ini menurut Pak Ardi menjadi sebuah jawaban yang bisa diterima? Saya akan tanyakan jawabannya sesaat lagi, Anda tetap bersama kami saudara sampai Indonesia malam segera kembali. Pak Ardi, sejauh ini memang masih dugaan dan belum ada jawaban firm dari BPJS Kesehatan, tapi apakah Anda yakin memang ini data yang bocor dari BPJS Kesehatan? Saya selama saya belum melihat bukti ya, bukti fisik, bukti berdasarkan hasil audit dan sebagainya, saya tidak bisa memberikan suatu kesimpulan yang pasti ya. Karena ini satu proses yang harus dilalui oleh teman-teman ya, dalam bentuk tadi sudah disampaikan Pak Deddy, terkait dengan masalah audit forensik digital. Artinya ini perlu proses waktu yang cukup lumayan untuk menelusuri di mana sebetulnya terjadi persoalannya. Oke, Bung Deddy, tadi Anda sempat menyatakan bahwa saat ini Kemenkominfo bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu berusaha supaya kalaupun memang kebocoran berasal dari BPJS Kesehatan, tidak kemudian ada kebocoran yang lebih besar lagi. Apa yang sudah dan sedang dilakukan untuk itu? Baik, jadi sebetulnya kalau boleh disampaikan secara lebih detail hasil investigasi Kominfo, itu memang yang namanya coach itu adalah reseller, dia pembeli sekaligus penjual. Kalau kita menelusuri jejak digital yang selama ini ada, jadi dia membeli dan kemudian menjual kembali. Dia bukan, atau bisa saja menjadi hackernya sekaligus, tetapi bisa saja juga bukan. Nah, dari natur ini ya, kami mengidentifikasi lebih jauh bahwa coach itu menggunakan tiga, setidaknya tiga tautan file sharing, Pak, untuk mendownload data tersebut. Yang pertama ada bfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Dari ketiga file sharing tersebut, kita telah melakukan takedown atau pemutusan akses terhadap link, di mana orang bisa mengunduh data atau yang terduga data pribadi tersebut. Dengan cara memblokir atau memutus akses link file sharing itu, diharapkan kebocoran lebih dalam akan bisa diantisipasi. Dan itu sudah dilakukan oleh Kominfo tadi malam, kemudian sudah diblokir sejak tadi pagi. Sehingga saat ini kalau kita cek, tautan untuk mendownload data tersebut dari ketiga website yang saya sebutkan, itu sudah tidak bisa. Oke, kita yakini bahwa pasti sudah ada beskian banyak hal yang dilakukan untuk menjaga supaya kalaupun memang betul kebocoran ini tidak bertambah luas begitu. Tapi begini, Mbak Dedy, yang kita tahu saat ini, Undang-Undang Perlindungan Data itu sejak dua tahun yang lalu masih jadi rancangan melulu. Belum dibahas juga sampai dengan saat ini, tampaknya DPR dan pemerintah sibuk dengan apa namanya, Undang-Undang yang lain terlebih dahulu. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa memang kita soal perlindungan data, pribadi, warga negara memang masih belum cukup terlindungi. Yang ingin saya tanyakan, kalau sudah posisinya seperti ini, jika nanti investigasi sudah betul menunjuk ada kebocoran di lembaga pemerintah, di situ ada kelalaian sehingga membuat mungkin jutaan, ratusan ribu, jutaan atau ratusan juta data itu sampai bocor, apa kemudian yang akan dilakukan? Adakah hukuman? Adakah sanksi yang bakal dikenakan? Karena saya ingin mengutip sebuah berita di Stray Times, ini di Singapura pada tanggal 15 Januari tahun 2019, waktu itu ada kebocoran data yang disebabkan oleh IHIS, ini vendor untuk healthcare sektornya Singapura, sehingga IHIS itu didenda 750 ribu dolar Singapura, dan SingHealth bahkan juga ikut didenda 250 ribu dolar Singapura. Apa yang akan dilakukan Kominfo kalau memang terbukti ada kebocoran, ada kelalaian oleh lembaga negara? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin meluruskan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, bukan tidak ada pembahasan. Saat ini terus dilakukan pembahasan, dan pembahasan itu pun kita bersama-sama dengan DPR terus melakukan percepatan. Nah, kalau saat ini masih terpunuh. Saya ingat soalnya tahun lalu janjinya adalah bulan September harusnya sudah jadi, tahun lalu. Nah, tetapi tetap dibahas, Mbak. Sampai dengan sekarang, pembahasan itu masih tetap berlangsung. Jadi bukan tidak ada pembahasan ya, itu perlu diluruskan terlebih dahulu. Dan komitmen dari Bapak Menteri tentu ini bisa diselesaikan segera dengan dukungan berbagai pihak, termasuk juga kepentingan kita adalah kepentingan nasional Indonesia untuk memprioritaskan pelindungan data pribadi. Itu prinsipnya. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan sanksi, sebetulnya kita sudah punya beberapa produk hukum, misalnya PP71 tahun 2019. Di situ sudah diatur, dan juga Undang-Undang ITE juga mengatur. Ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi, maka pengelola data pribadi, wali datanya, atau PSE-nya, penyelenggara sistem elektroniknya, itu wajib melakukan beberapa langkah. Di antaranya, mereka wajib untuk memberitahukan kepada pemilik data, dan juga jika memang terbukti bahwa ada kelalaian dalam pelindungan data pribadi, maka ada sanksi yang bisa diterapkan kepada mereka. Di antaranya, sanksi administratif, misalnya pemutusan izin sebagai penyelenggara sistem elektronik, ataupun setidaknya teguran secara tertulis kepada penyelenggara sistem elektronik tersebut. Jika dilakukan pemutusan apa, izin sebagai PSE, maka lembaga tersebut tidak bisa melanjutkan fungsinya sebagai pengelola data. Pak Ardi, dengan konsekuensi yang tadi sudah dijabarkan oleh Bung Deddy, Anda yakin itu bisa membuat jerah, misalnya, atau membuat lebih hati-hati lembaga negara, atau jangan-jangan Anda merasa ini hanya sekedar sebagai gertakan saja, pada akhirnya pelaksanaannya belum tentu? Begini ya, ini kembali lagi, ini kan masalah bocoran data ini masalah klasik ya, bertahun-tahun, bahkan kalau bicara konsep rancangan undang-undang perlindungan data ini kan sudah 20 tahun lebih kita bahas. Dari itu diawali dari dunia usaha ya, yang banyak melalui data ya, sehingga kita perlu berpikir bagaimana kita melindungi data nasabah kita, customer kita. Ini sudah 20 tahun, Nah sekarang baru mau-mau diundangkan. Ini juga saya nggak begitu optimis, artinya begini ya, pada saat nanti sudah menjadi undang-undang, modus teknologi peretasan itu sudah berubah. Artinya apa? Kita kembali lagi ke nol ya, mulai lagi bahas hal-hal yang mengikuti zaman. Ini yang saya khawatirkan dengan penundang-penundang yang berlarut ini, ini akan jadi masalah besar buat kita semua. Oke, tapi kalau menurut Anda singkat saja, apa yang harus dilakukan kalau memang terbukti ini kebocoran data berasal dari BBJS Kesehatan? Ya harus ada penekanan ya, atau langkah-langkah yang out of the box, yang bisa memberikan efek jerah, walaupun sudah ada PP71, Undang-Undang IT, mungkin, mungkin ya, budaya malu pun juga harus mulai diterapkan kepada pimpinan-pimpinan lembaga, PSE yang bersangkutan. Ya, artinya bisa juga, ini tadi kemarin waktu kejadian di Medan ya, di Kuala Namu itu kan Pak Menteri sudah sampaikan, direksinya dipecat, mungkin seperti itu. Oke, harus ada tanggung jawab personal juga ya, kalau sampai ada data yang jumlahnya besar, kemudian terekspos dan diperjual belikan. Pak Ardi, terima kasih. Bung Deddy, terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.